Pagi itu, Baginda Raja mendadak kangen dengan Abu Nawas Biasanya, Baginda tinggal memerintahkan pengawal istana untuk menjemput atau memanggil sahabatnya itu Tapi kali ini tidak begitu, Baginda Raja ingin mendatangi rumah Abu Nawas langsung Lagipula, selain ke rumah Abu Nawas, Baginda juga ingin melihat-lihat kondisi kota Wahai pengawal, hari ini aku ingin ke rumah Abu Nawas dan jalan-jalan di kota Sekarang juga, kamu ambil kuda yang terbaik, Titah Raja Harun al-Rashid Pengawal itu pun meminta penjaga kuda kesayangan Baginda Raja, yaitu kuda yang berwarna putih dan gagah Setelah kuda putih itu siap, Baginda Raja langsung menungganginya Dengan gagah, Baginda Raja memasuki kota Tak butuh waktu yang lama untuk mencapai rumah Abu Nawas Rupanya Abu Nawas juga sudah mendapatkan bocoran jika Baginda Raja akan ke rumahnya Ia pun keluar menyambut Raja Tak lupa Abu Nawas juga ingin membuat hal yang berkesan bagi Baginda Raja Ia keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepelanya Abu Nawas ini duduk di pinggir jalan di depan rumahnya Raja tersenyum melihat tingkah Abu Nawas Sedang apa kau Abu Nawas? Saya bukan Abu Nawas, saya Dewa Bumi Jawab Abu Nawas dengan suara dibesar-besarkan Dia duduk membatu seperti arka, tangannya dilipat di dada Baginda Raja tak mau kalah Ini Abu Nawas mau bikin masalah, pikir sang Raja Nah, lantaran kamu Dewa Bumi Uyar Raja, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung Kata Raja dengan suara yang juga dibuat-buat menakutkan Abu Nawas terkekeh Baginda keliru memberi tugas kepada Dewa Bumi Tugas seperti itu mestinya diberikan kepada Dewa Langit Dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas Jawab Abu Nawas Terus, urusan Dewa Bumi apa? Tanya Baginda Jika Baginda meminta pertolongan kepada aku Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bahagian pusar ke bawah Jawab Abu Nawas Baginda tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas Selanjutnya Abu Nawas mempersilahkan Baginda masuk ke rumahnya yang tidak begitu besar Para pengawal Baginda Raja menunggu di halaman Silahkan masuk Baginda Kata Abu Nawas Abrolan pun berlanjut di dalam rumah Abu Nawas Baginda tampak senang pagi itu Beberapa kali terdengar suara derai tawanya Abu, datanglah ke istana nanti sore Kita sambung obrolan ini di sana Ujar Baginda Raja yang kemudian pamit pulang Dan sorenya, Abu Nawas sudah nongol di istana Kebetulan Baginda sedang duduk dengan permaisuri di meja makan Abu Nawas pun bergabung di meja itu Abu, ujar Baginda Raja Di piring itu ada lima butir telur Bagi secara adil dan rata telur itu kepada kita bertiga Kamu, saya dan permaisuri Tidak boleh di pecah Tidak Baginda Mata Abu Nawas langsung tertuju ke arah lima butir telur di dalam piring Bagaimana bisa lima telur itu dibagi tiga secara rata tanpa boleh di pecah Pikir Abu Nawas Abu, ayo lakukan Desak Baginda Raja Abu Nawas pun tersenyum Kemudian ia mengambil lima butir telur tersebut dan berkata Yang mulia Ini sebutir untuk Baginda Sebab Baginda sudah mempunyai dua butir Saya juga sebutir Sedangkan yang tiga butir ini untuk permaisuri Sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya Baginda Raja sempat tertegun Sejurus kemudian tertawa ngakak setelah mengerti maksud perkataan Abu Nawas Jawaban Abu Nawas itu mengembirakan hati sang Baginda Raja Dasar dewa urusan bahagian pusar ke bawah Kata Baginda Raja Dan inilah cerita Abu Nawas dengan Baginda Raja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!